Pusaka Pulau S, Jilip 20 Sebuah kereta kuda berhenti di halaman depan gedung istana Pangeran Mahkota Taokuang Setelah kepala jaga memeriksa siapa yang berada di dalam kereta itu, dia lalu memberi hormat dan kereta itu diperbolehkan masuk sampai ke pintu depan istana Pangeran Taokuang sedang bercakap-cakap dengan Kwei Hang, Kai Ong dan Hon Li di ruangan perpustakaan yang luas ketika penjaga melapor akan kedatangan tamu-tamu berkereta itu Mendengar siapa yang datang berkunjung, Pangeran Mahkota tersenyum dan berseri wajahnya, lalu mengajak mereka semua untuk keluar menyambut Ayo kalian ikutlah, akan ku perkenalkan kepada seorang Pangeran Adik Sepupuku yang menjadi sahabat naiku Dialah satu-satunya orang di kalangan keluarga kami yang bisa ku percaya sepenuhnya, katanya kepada Kai Ong dan Hon Li Ketika mereka tiba di luar, mereka semua melihat tiga orang berada di seram di depan Seorang laki-laki berusia 40 tahun lebih yang tampan dan lembut sikapnya, seorang wanita cantik yang agung dan anggun, berusia sebaya dengan pria itu Dan di belakang mereka berjalan seorang pemuda yang tampan dan gagah Begitu melihat mereka, Han Li berubah air mukanya, menjadi kikuk dan salah tingkah karena ia mengenal mereka itu sebagai suami istri Pangeran Tia San dan istrinya, Sing Hui Eng dan putera mereka, Tia Kun Suami istri dan putera mereka itu belum lama ini telah datang ke Bukit Naga untuk meminang dirinya yang hendak dijodohkan dengan putera mereka itu Begitu pun Kwe I Hong, ketika ia melihat siapa yang datang, kedua pipinya lalu menjadi kemerahan karena ayah bundanya pernah bertanya kepadanya Bagaimana kalau ia dijodohkan dengan putera Tia San, saudara sepupu ayahnya Sudah lebih dari tiga tahun darah ini tidak pernah bertemu dengan Tia Kun dan kini pemuda itu telah menjadi seorang dewasa yang ganteng Demikian pula dengan Tia Kun Dia terheran melihat Han Li berada di situ dan dia juga terpesona melihat Kwe I Hong yang kini demikian cantik jelita Pangeran Tia San beserta istrinya juga merasa heran melihat Han Li Eh haha, bukankah engkau yu Han Li? Bagaimana bisa berada di sini? Sebelum Han Li dapat menjawab, Pangeran Tao Kuang berkata sambil tertawa Bagus, kiranya kalian sudah saling mengenal sehingga tidak perlu ku perkenalkan lagi Akan tetapi siapa lo Ciam Pua ini? Kami tidak mengenalnya Ah, Paman ini adalah seorang tokoh yang terkenal di dunia Kang O, Dinda Pangeran Tentu engkau pernah mendengar akan julukan Kai Ong, bukan? Bukankah Kai Ong Lu Tong kitanya Pangeran Tia San? Benar, dia dan muridnya, Nona Han Li, menjadi tamu kehormatan kami Paman Lu, ini adalah Pangeran Tia San yang dahulu sering bertualang di dunia Kang O Pangeran Tia San dan pengemis tua itu saling memberi hormat Nah, mari kita semua masuk ke dalam dan bicara di sana kata Pangeran Tao Kuang dengan ramah Mereka semua diajak masuk ruangan tamu yang luas dan sejuk karena di ruangan itu terdapat banyak jendela sehingga hawa dapat masuk dengan leluasa Kanda Pangeran, kedatangan kami untuk menjenguk Kanda karena kami mendengar bahwa Kanda baru saja diserbu orang-orang yang hendak membunuh Kami bersyukur sekali mendengar bahwa Kanda Pangeran terlepas dari bahaya maut Benar, Adinda Pangeran Semua ini adalah jasanya Tao Keng Hon dan Nona So Chua In yang membongkar rencana pemberontakan dan pembunuhan itu Karena kami telah mengetahui lebih dulu, maka kami sekeluarga dibantu paman lu dan muridnya Hanli yang telah bersiap-siap Juga penjagaan oleh pasukan dilakukan dengan ketat Dengan ayah Anda Kaisar pun demikian Bahkan sepasang pendekar itu pun menyamar sebagai pengawal pribadi Kaisar Ahaha, kami merasa gembira sekali mendengar itu, Kanda Untuk itu, biarlah ku ucapkan selamat dan menyulangi Kanda dengan tiga cawan arak Karena di situ memang sudah dipersiapkan dan disediakan arak Maka kedua orang Pangeran, diikuti yang lain minum tiga cawan arak Bagaimanapun juga, kalau tidak ada bantuan Nona Yohonli dan gurunya Tetap saja kami terancam bahaya maut Mereka berdua yang bisa menandingi pihak pemberontak itu Kiasan tersenyum memandang kepada Hanli Tentu saja, Hanli adalah putri si tangan sakti Yohon dan istrinya si Bangau Merah Tan Sianli Apalagi sekarang menjadi murid Kai Ong Tentu ilmu kepandainya menjadi luar biasa sekali Airh, paman Kia terlalu memujiku, membuat aku merasa malu saja Limoi, ayahku hanya berkata sebenarnya, mengapa harus malu? Dan aku percaya bahwa Hang Moi sekarang tentu telah menjadi seorang gadis yang lihai pula Kabarnya Hang Moi menerima pelajaran dari para ahli silat yang menjadi panglima pengawal Berganti-ganti guru sehingga tentu mempunyai banyak macam ilmu silat Kata Chia Kun sambil memandang adik sepupunya itu dengan sinar mata penuh tagum Pemuda ini sudah mendengar dari ayahnya bahwa pinangan mereka atas diri Hanli ditolak secara halus oleh orang tua gadis itu Maka dia tidak mengharapkan lagi dan kini perhatiannya beralih kepada KWI Hang yang tidak kalah cantiknya dibandingkan Hanli Airh, kun ke, engkau pandai memuji orang Mana aku dapat dibandingkan dengan Enci Hanli? Kalau dibandingkan dengan engkau saja aku sudah kalah jauh Selain paman pangeran Chia sendiri memiliki ilmu yang tinggi Bibi yang menjadi ibumu memiliki ilmu silat yang lebih hebat pula Engkau tentu telah mewarisi semua ilmunya Ahaha, ayah dan terutama ibum memang pandai Akan tetapi aku yang bodoh Tidak dapat maju-maju dalam pelajaran ilmu silat Bantah Chia Kun sambil memandang kepada adik sepupunya itu dengan senyum KWI Hang, kenapa engkau tidak mengajak Hanli dan Chia Kun untuk berbicara di taman? Biarkan kami yang tua-tua berbicara di sini Kata pangeran Tao Kuang kepada putrinya Ah, taman bunga sedang indah karena bunga-bunga sedang mekar Di mana hawanya sejuk sekali Marilah, Enci Hanli dan Kanda Chia Kun Kita bermain-main dan berbicara di sana Karena ajakan nona rumah ini Hanli dan Chia Kun tidak dapat menolak Dan pergilah tiga orang muda itu ke taman bunga Setelah tiga orang muda itu pergi Bertanyalah Chia Sun kepada pangeran Tao Kuang Kanda pangeran Sebetulnya apakah yang sudah terjadi? Siapakah yang mendalangi pemberontarkan itu? Pangeran Tao Kuang menghela nafas panjang Sungguh memalukan bila dipikir Yang menjadi dalangnya adalah Tao Seng dan Tao San Bukankah mereka telah dihukum buang ketika hendak membunuhmu dahulu itu? Kanda pangeran tanya Chia San Benar, akan tetapi hukuman mereka telah habis Mereka lalu kembali ke kota raja dan menyamar sebagai orang-orang hartawan Kita mengetahui akan hal itu Akan tetapi mendiamkan saja Bagaimanapun juga mereka adalah saudara-saudara kita Dan pada kenyataannya hukuman bagi mereka sudah habis Akan tetapi sungguh tidak disangka sama sekali Diam-diam mereka menghimpun kekuatan Mempergunakan datuk-datuk dan tokoh-tokoh sesat untuk membunuh ayah Anda Kaisar dan aku sendiri Dan engkau tahu siapa yang membongkar rahasia mereka? Kakanda tadi sudah memberitahukan bahwa yang membongkar rahasia itu adalah seorang bernama Tao Kenghon dan Nona So Chien Benar dan tahu kahengkah siapa Tao Kenghon itu? Dia adalah keponakan kita sendiri Yaitu putra dari Kakanda Tao Seng Pangeran mahkota Tao Kuang lalu menceritakan betapa Kenghon hendak membunuh dia Karena pemuda itu dihasut oleh ayahnya sendiri yang menyamar sebagai hartawan Chi Akan tetapi akhirnya pemuda itu dapat disadarkan akan kekeliruannya dan bahwa dia terkena hasutan Chi Yasan mendengarkan dengan perasaan heran bercampur kagum Jadi pemuda itu memusuhi ayahnya sendiri dan membongkar rahasia pemberontakannya kepadamu Benar Akan tetapi bukan berarti bahwa dia membenci ayah kandungnya Dia berbuat demikian sebab melihat bahwa perbuatan ayahnya itu tidak benar Sekarang dia hendak mencari ayahnya untuk dibujuk pulang ke Hitan Ibunya adalah putri kepala suku Hitan Pangeran Chi Yasan mengangguk-anggukan kepalanya Benar hebat pemuda itu Dia tentu seorang pendekar yang besar Dia memang berjiwa pendekar dan menurut keponakan Muka Weihang Ilmu silatnya hebat sekali sehingga dia mampu mengalahkan para datuk sesat Karena itu maka aku minta agar dia dan Ona Sochuin yang juga lihai sekali untuk melindungi Kaisar Dan ternyata mereka berhasil merobohkan banyak penjahat yang menyamar sebagai prajurit pengawal Akan tetapi sayang, para datuk yang memimpin penyerbuan itu dapat kabur Rencana pemberontakan itu keji sekali Mereka hendak membunuh ayahanda Kaisar dan aku Dan mereka mempersiapkan pasukan di luar dan di dalam kota raja Berhasil pula mempengaruhi seorang panglima Tujuan mereka, kalau Kaisar dan aku sudah tewas Istana akan dikuasainya dan dengan dalih singgah sana kosong Dan dia yang berhak duduk sebagai kakakku yang tertua Pangeran Taoseng akan mengangkat diri sendiri menjadi Kaisar Keterlaluan sekali kanda Taoseng itu Dan sekarang, apakah dia sudah tertangkap kembali? Belum Begitu gerakan mereka gagal, dia sudah menghilang entah kemana Kini para penyelidik sedang mencarinya dan kalau tertangkap Sekali ini tentu dia akan dijatuhi hukuman mati Aku dapat menduga siapa datuk-datuk sesat yang dipergunakan para pemberontak itu Mereka tentu termasuk Swathailokawai, Tunghailomo dan Lemhaikowaijin Mereka adalah datuk-datuk yang tersesat Mau melakukan apa saja asalkan pahalanya besar Kata Kai Ong Lu Tongki yang sejak tadi diam saja Hem, tiga nama datuk itu sudah terkenal sekali Kalau hanya menerima upah harta saja tentu mereka tidak mau membantu pemberontakan Kata istri pangeran Tia San yang bernama Sim Hwi Eng Wanita ini sudah kenyang dengan pengalaman di dunia Kang Ong Maka ia mengenal pula ketiga orang datuk yang disebutkan tadi Kurasa mereka itu mendapatkan janji akan diberi kedudukan tinggi Kalau pangeran Taoseng berhasil menjadi kaisar Pangeran mahkota Taokuang mengangguk-angguk Dugaan itu memang tepat sekali Tidak dapat disangsikan lagi Mereka tentu diberi janji yang muluk-muluk Akan tetapi masih ada satu hal lagi yang sangat mengherankan hatiku Kanda Taokuang Apa yang kau herankan? Hadirnya Yu Honli di tempat ini Kalau Lo Chiampo Kai Ong tidak aneh berada di sini sebagai tamu Karena aku tahu bahwa Kanda Pangeran suka menghargai orang pandai Akan tetapi Honli, dia masih terhitung kekonakanku sendiri karena ayahnya adalah kakak angkatku Akan tetapi walaupun demikian Ayahnya itu juga ketua Tian Lipang yang jelas-jelas merupakan perkumpulan para pejuang yang sewaktu-waktu juga dapat memerontak Bukankah tersiar berita bahwa para penyerang yang hendak membunuh kaisar itu mengaku orang Tian Lipang? Pangeran Taokuang tersenyum Berita itu bohong dan yang membongkar rahasianya adalah Nonayu Honli Ia tidak mengenal satupun orang-orang itu sebagai anggota Tian Lipang Bahkan kemudian diketahui bahwa para penyerang itu adalah orang dari Pek Lian Pai dan Pek Wapai Tadinya aku pun sangat suriga kepada Nonayu Akan tetapi selama ia di sini ia memperlihatkan sikap yang baik sekali Bahkan cocok dengan Kwe Ihong Oleh sebab itu, aku sepenuhnya menanggung bahwa Nonayu tidak berpihak kepada pemberontakan Bahkan ia pun ikut turun tangan melawan ketika gerombolan penjahat itu menyerbu ke istana ini Pangeran Chiasan mengangguk-angguk dan Liang Slokcu, selir pangeran Taokuang yang mendampingi mereka bercakap-cakap Menambahkan, menurut penglihatanku, Nonayu sama sekali tidak jahat Bahkan ia baik sekali, sopan dan ramah Dengan terus terang dia pernah mengatakan kepada aku dan Kwe Ihong Bahwa ayahnya memang pemimpin Tian Lipang dan berjiwa patriot Tetapi sama sekali tidak membenci keluarga Kaisar Yang dibencinya adalah penjajahan Dan kini mereka hanya bergerak melindungi rakyat dari penindasan pejabat-pejabat yang menyeleweng atau gangguan gerombolan perampok Itulah sebabnya mengapa ia mau tinggal di sini menjadi tamu kami Bahkan telah ikut membantu menyelamatkan kami dari serabuan para pembunuh Kembali Ciasan mengangguk-angguk Aku sudah mengenal baik siapa itu Yohan Pendekar tangan sakti itu memang seorang pendekar tulen yang budiman Dia hampir tak pernah membunuh orang Orang-orang jahat hanya dia kalahkan dan dia taklukan Kemudian diampuni asalkan mau mengubah jalan hidup mereka yang menyeleweng Sementara itu, di taman bunga juga terjadi percakapan yang menarik hati Taman begini indah, hawapun begini sejuk Sungguh tepat sekali untuk menulis sajak Meniup suling dan menabuh yang kim Akan tetapi, karena kita belum mempersiapkan peralatannya Bagaimana kalau kita isi dengan mempertunjukkan ilmu silat kita masing-masing Kata KWI Hang dengan gembira Bagus Chia Kun memuji Engkau yang mengusulkan, sebaiknya engkau yang terlebih dulu mulai, Hang Moi Tidak, sebaiknya kalau Enci Han Li yang mulai Mengingat bahwa ilmu silatnya yang paling tinggi di antara kita Marilah, Enci Han Li, bermainlah silat agar membuka macu kami Yang bodoh kata pula KWI Hang sambil menarik-narik tangan Han Li Han Li tersenyum Sudah lajim di mana-mana bahwa pria harus mengalah kepada wanita Karena kita berdua wanita dan yang pria hanya Kun Ko Maka sepantasnya lah kalau dia mengalah dan bermain silat lebih dulu KWI Hang bertepuk tangan dan bersorak Setuju sekali Nah, Kun Ko, kalau engkau menolak berarti engkau seorang laki-laki yang tidak bijaksana Tidak mau mengalah terhadap wanita Menghadapi serangan KWI Hang ini, Tia Kun menyeringai dan tidak mampu membantah lagi Baiklah aku akan mengalah Aku mainkan ilmu pedang yang ku pelajari dari ibuku KWI Hang bertepuk tangan Wah, tentu hebat sekali Tia Kun lalu mengeluarkan sebatang pedang dari punggungnya dan mencabut sebuah kipas putih dari pinggangnya Kemudian dia berkata sambil tersenyum Ibuku biasanya memainkan pedang di tangan kanan dan sebuah kebutan di tangan kiri Oleh karena aku tidak memainkan kebutan seperti seorang pendeta Ibu lalu mengganti kebutan itu dengan kipas Nah, aku mulai, akan tetapi harap jangan ditertawakan Tia Kun lalu melompat ke bagian yang luas dekat kolam ikan dan mulailah dia bermain pedang dan kipas Gerakannya cepat dan indah sekali, seperti orang menari-nari dan terdengar suara berdesing dari pedangnya Kipasnya melakukan totokan-totokan yang cepat dan kuat, kadang dikembangkan untuk menangkis serangan lawan Pemuda itu memainkan ilmu pedangnya yang sebanyak 36 jurus itu, lalu berhenti Lehernya sedikit berkeringat namun pernapasannya biasa saja Tanda bahwa dia sudah menguasai ilmu itu dengan baik dan dapat mengatur pernapasannya ketika berlatih tadi Kwe Ihang bertepuk tangan, diikuti oleh Hon Li Dan Hon Li berkata, sungguh kiam hoat, ilmu pedang, yang bagus Air, limoi, jangan memuji di mulut akan tetapi menertawakan di hati kata Chia San sambil menyimpan kembali pedang dan kipasnya Siapa menertawakan, kun ko tiga tahun yang lalu, ketika engkau dan orang tuamu datang berkunjung Engkau juga memperlihatkan ilmu silatmu, akan tetapi sungguh jauh bedanya dengan yang kau mainkan tadi Dalam waktu tiga tahun saja ilmu silatmu telah maju pesat sekali Terima kasih atas pujianmu, limoi Hai, kalian ini agaknya sudah lama berkenalan, kata Kwe Ihang sambil memandang wajah kakak misannya Tentu saja jawab Chia Kun sambil tersenyum Bahkan Hon Li ini boleh dibilang adikku sendiri Ayahku dan ayahnya adalah saudara angkat Ah, pantas saja kalian demikian akrab Nah, Enci Hon Li, sekarang tiba giliranmu untuk menunjukkan kepandayanmu kata Kwe Ihang dengan gembira Tadi ia merasa bangga dan kagum sekali melihat ilmu pedang yang dimainkan oleh kakak misannya Ihaha, apakah engkau tidak mengenal lagi sopan santun, adik Kwe Ihang? Engkau adalah nona rumah dan aku hanya tamu Maka sudah selayaknya kalau nona rumah memberi contoh lebih dulu, baru aku sebagai tamu mengikutinya Wah, kiranya yang lihai bukan hanya ilmu silatmu, Enci Hon Li Engkau lihai sekali berdebat dan bicara Baiklah, sebagai nona rumah aku harus mengalah Akan tetapi berjanjilah bahwa kalian berdua tidak mencertawakan ilmu pedangku Mana mungkin kami menertawakanmu? Kami percaya bahwa ilmu pedangmu tentu hebat sekali Hayalah, adik Hang, perlihatkan kehebatan pedangmu Hang Moi, aku tadi sudah mengalah bermain pedang lebih dulu, maka kini engkau tidak dapat menolak lagi Tia Kun juga membujuk Baiklah, boleh lihat baik-baik ilmu pedangku yang jelek dan dangkal Kwe Ihang lalu meloncat ke tempat dekat kolam tadi sambil mencabut pedangnya Cepat sekali gerakan mencabut pedang itu sehingga seperti bermain silat saja Tau-tau pedang sudah berada di tangan kanannya Ia memberi hormat dengan kedua tangan di dada terhadap dua orang penontonnya Dan mulailah ia bermain silat pedang Goheng Sin Kiam Pedang sakti lima unsur, yaitu ilmu silat yang secara kebetulan dia temukan bukunya di perpustakaan Istana Kaisar Dan kedua orang penontonnya tertegun Hebat memang ilmu pedang itu, mengandung tenaga keras tetapi kadang lembut, kadang cepat dan kadang lambat Dan Kwe Ihang memainkannya dengan gerakan yang indah sekali Kini Yohan Li yang merasa kagum Belum pernah ia menyaksikan ilmu pedang seperti itu Akan tetapi, kalau dibandingkan dengan ilmu pedang yang dimainkan Cia Kun tadi Jelas bahwa ilmu pedang yang dimainkan Kwe Ihang ini lebih lihai Juga Cia Kun kagum bukan main Ilmu pedang itu tidak pernah dilihatnya Namun gerakannya demikian kuat dan cepat Setelah Kwe Ihang menghentikan permainan pedangnya Cia Kun dan Hon Li langsung menyambutnya dengan tepuk tangan Kiam Hoat itu sungguh hebat sekali kata Hon Li Wah, Hang Moi, kalau aku tahu bahwa ilmu pedangmu demikian hebat Aku tadi tidak akan berani memperlihatkan kebodohanku Aku mengaku kalah kata Cia Kun sambil menghampiri adik misalnya itu Kalian berdua terlalu memuji ku berkata Kwe Ihang sambil menyapu dahi dan leharnya yang berkeringat itu dengan sapu tangan Sekarang aku minta Enci Hon Li yang memperlihatkan kepandainya Karena kalian tadi bermain pedang, biarlah aku pun menggunakan pedang Kata Hon Li sambil mencabut pedangnya Pedang itu tipis dan tidak begitu panjang Setelah memberi hormat kepada dua orang penontonnya Hon Li mulai menggerakkan pedangnya Mula-mula gerakannya lambat saja Akan tetapi makin lama semakin cepat sehingga tubuhnya lenyap tergulung sinar pedang Pedang itu mengeluarkan angin dan kadang sinarnya membubung ke atas Lalu mencuat ke kanan-kiri Kalau sinar pedang itu mencuat ke atas Maka jatuhlah daun-daun pohon berhamburan Sungguh ilmu silat yang luar biasa Baru sinar pedangnya saja mampu membuat daun-daun itu berjatuhan Cia Kun dan Kwe Ihang menjadi bengong menyaksikan ilmu pedang yang dimainkan Hon Li Mereka tidak tahu bahwa itu adalah ilmu pedang Kwe Liyong Kiam Sud Ilmu pedang Naga Siluman Sebuah ilmu pedang dari keluarga Lembah Naga Mata mereka menjadi silau dan seolah mereka menahan napas saking kagumnya Baru setelah gulungan sinar itu lenyap dan nampak Hon Li berdiri di situ dengan pedang bersembunyi di lengan kanarnya Mereka bertepuk tangan Hon Li menyimpan pedang dan menghampiri mereka dengan senyum simpul Hebat! Hebat sekali ilmu pedangmu tadi Enci Hon Li seru Kwe Ihang Memang hebat Akan tetapi ilmu pedangmu juga tidak kalah hebatnya Hang Moi Kata Chia Kun Ahaha, engkau bisa saja memuji orang, Kun Ko Aku tidak asal memuji Memang ilmu pedangmu tadi bagus sekali Tanyakan kepada Nonayo kalau tidak percaya Yohon Li mengangguk Memang hebat ilmu pedangmu tadi Aku tidak pernah melihat ilmu pedang seperti itu Apa namanya ilmu pedangmu itu, Adik Kwe Ihang? Ilmu pedang itu ku dapatkan secara kebetulan sekali Pada saat aku mencari-cari buku bacaan di kamar perpustakaan istana Aku menemukan sebuah kitab lama yang sukar dibaca Aku lalu minta tolong kepada para sastrawan di istana Dan akhirnya mengetahui bahwa isinya adalah ilmu pedang yang namanya Ngo Heng Kiam Sud Nah, aku pun lalu mempelajarinya Hebat sekali Ilmu itu tentu peninggalan orang sakti Dan engkau beruntung sekali dapat menemukannya, Adik Kwe Ihang Jangan terlalu memuji ku, Enci Hon Li Ilmu pedangmu tadilah yang sangat hebat Apa sih namanya? Itu adalah Kwe Liyong Kiam Sud yang ku pelajari dari ibuku Dari kitab kuno dapat mempelajari ilmu pedang yang demikian kuat dan inggah Engkau sungguh seorang gadis yang cerdik dan tekun, Hang Moi Aku sungguh merasa kagum sekali tiba-tiba Cia kun berkata sambil memandang wajah gadis itu Wajah Kwe Ihang menjadi kemarahan Ahaha, kun ku Sudahlah, jangan memuji-muji aku terlalu tinggi Jangan-jangan kepala ini nanti membesar dan meledak karena bangga Kata Kwe Ihang sambil tersenyum Cia kun juga tertawa dan dia beradu pandang dengan Kwe Ihang Dari pandang macu ini mereka dapat mengetahui bahwa keduanya saling tertarik Han Li melihat gelagat ini Tadinya Cia kun menyatakan suka kepadanya Bahkan ayah dan ibunya sudah datang meminangnya Akan tetapi karena ayah ibunya tidak menyetujui pinangan itu Agaknya Cia kun tidak lagi mengharapkannya dan memindahkan perhatian kepada Kwe Ihang Mereka memang pasangan yang sangat cocok Keduanya anak pangeran Sama-sama berdarah bangsawan Oleh karena itu Ia pun tidak ingin hadir terus di situ yang hanya akan merupakan gangguan bagi mereka Ahaha, kepalaku agak pening rasanya Maafkan aku, adik Kwe Ihang Aku permisi dahulu untuk kebahan di kamarku Ah, tentu saja, Enci Han Li Apakah engkau sakit? Jangan-jangan masuk angin Kwe Ihang mendekatinya dan merabadahi Han Li Perlukah ku panggilkan tabi? Ah, tidak usah, adik Kwe Ihang Terima kasih Aku hanya merasa pening dan lelah Ingin mengasuh Kalau begitu baiklah, Enci Han Li Aku akan bercakap-cakap dengan kun kau di sini Han Li lalu pergi dari situ Setelah agak jauh dia mendengar suara Kwe Ihang dan Cia kun Keduanya tertawa-tawa dengan gembira Semoga mereka berbahagia Katanya dalam hati sambil memasuki gedung istana itu untuk menuju ke kamar yang disediakan untuknya Nah, kebetulan sekali, Hang Moi Kini kita ditinggalkan berdua saja Aku memang ingin menyampaikan perasaan hatiku setelah bertemu denganmu Sudah setian lama tidak saling bertemu dan tadi begitu melihatmu, jantungku berdebar tidak karuhan Kini engkau sudah menjadi gadis dewasa yang cantik seperti bidadari dan juga tangguh seperti seorang pendekar wanita Aku merasa kagum sekali, Hang Moi Wah, pujianmu terlalu muluk, kun ku Aku hanya seorang gadis biasa Mana mungkin disamakan dengan bidadari Kwe Ihang lalu tertawa dan Cia kun juga tertawa Inilah yang didengarnya oleh Hon Li sebelum ia masuk ke dalam istana Sungguh, Hang Moi Aku tidak main-main Di dalam istana ayahku ada sebuah patung Dewi Kuan Im Dan kulihat engkau mirip patung itu, lebih elok malah Aku kasamakan dengan Kuan Im Pousat Ngaco Engkau terlalu memujiku Padahal engkau sendiri seorang pemuda yang gagah dan tampan sekali Tentu banyak gadis putri istana yang tergila-gila padamu Entahlah, aku tidak memperhatikan mereka Tidak ada seorang pun putri istana yang dapat menyamai engkau, Hang Moi Karena itulah, aku akan mohon kepada ayah ibuku untuk meminangmu sebagai calon istriku Ihaha Jangan bicara soal perjodohan Kun ke, Kwe Ihang membalikan diri dan mukanya menjadi merah sekali Tia Kun mengitarinya dan menghadapinya Engkau marah, Hang Moi Maafkan kelancanganku kalau begitu Akan tetapi sebelum ayah bundaku melamarmu Aku ingin lebih dahulu mengetahui darimu Apakah hatimu sudah ada yang punya? Kalau engkau tidak setuju Katakan saja sekarang agar orang tuaku tidak usah melamar Kalau kemudian kau akan menolaknya Maka itu, katakanlah, bagaimana kalau ayah bundaku melamarmu Kwe Ihang merasa terharu sekali Ia memang pernah jatuh cinta pada seorang pemuda Dan pemuda itu adalah Keng Hon Akan tetapi ternyata bahwa Keng Hon adalah kakak sepupunya Satu marga sehingga tidak mungkin sekali mereka menjadi suami istri Sekarang Tia Kun menyatakan cintanya Ditanya seperti itu, tentu saja sukar baginya untuk menjawab Di dalam hatinya, ia pun kagum dan suka kepada Tia Kun Seorang pemuda bangsawan, putra pangeran yang terkenal berbudi Seorang pemuda yang juga tidak lemah Karena ibunya seorang pendekar wanita yang berilmu tinggi Mau apa lagi? Hang Moi, jawablah Jangan biarkan aku dalam keraguan yang akan menyiksa hatiku Aku tidak akan merasa sakit hati andai kata engkau menolakku Aku hanya ingin adanya kepastian dan jawablah selagi kita hanya berdua di sini Ah, Kun Ke, urusan begituan, ku serahkan saja kepada ayah dan ibuku Mari kita kembali kepada mereka Dan tanpa menanti jawaban KWI Hang lalu berlari masuk Disusul oleh Tia Kun Pemuda ini merasa gembira bukan main Dia tahu bahwa kalau seorang gadis setuju di pinang Ia pasti akan mengatakan seperti yang dikatakan gadis itu Yaitu menyerahkan kepada orang tuanya Kalau tidak setuju, pasti terus terang dikatakan tidak setuju Ketika Tia Kun dan Sim Hui Eng melihat putera mereka kembali dari taman bersama KWI Hang Dan wajah pemuda itu berseri serta matanya bersinar-sinar Mereka sudah dapat menduga Apalagi saat melihat KWI Hang malu-malu duduk sambil menundukkan mukanya Mereka berpamit dan diantar oleh pangeran Tau Kuang dan selirnya sampai ke pintu depan Dengan hati gembira dan tidak sabar lagi Tia Kun lalu menceritakan kepada ayah bundanya bahwa dia telah menyatakan cintanya kepada KWI Hang Dan agaknya gadis itu tidak berkeberatan Maka dia minta kepada ayah ibunya untuk meminang gadis itu Tia San dan istrinya gembira mendengar berita ini karena mereka tentu setuju sekali Kalau mempunyai menantu putri pangeran mahkota Mereka berjanji akan melakukan pinangan secepat mungkin Bikiam Nyocu Syok Bikyok melakukan perjalanan seorang diri Berulang kali ia menarik napas panjang karena hatinya murung dan kecewa sekali Sampai usianya yang 22 tahun, dia belum pernah merasa jatuh cinta terhadap seorang pria Apalagi akibat penekanan dari subonya bahwa semua pria adalah jahat dan palsu Dia bahkan membenci kaum pria Dan karena ia seorang gadis yang berwajah cantik Maka tentu saja dalam perjalanan ia banyak digoda pria yang mengakibatkan pria-pria itu tewas terbunuh olehnya Akan tetapi sejak ia bertemu Kenghon, entah bagaimana ia benar-benar jatuh cinta kepada pemuda itu Ilmu kepandayan dan watak serta ketampanan wajah pemuda itu membuatnya tergila-gila Bahkan saking cintanya, ia lalu menjadikan pemuda itu sebagai muridnya dan ikut membantunya menghadap Dalai Lama Akhirnya ia pun minta pemuda itu agar suka menjadi suaminya Walaupun maksud ini bertentangan dengan ajaran subonya Ia berani menentang maut demi cintanya kepada pemuda itu Akan tetapi pemuda itu menolaknya Sakit sekali rasa hatinya Ingin dia membunuh pemuda itu Akan tetapi kembali hatinya kecewa karena ternyata dia tidak mampu mengalahkan Kenghon Bahkan sebagian rambutnya putus di tangan pemuda itu Rasa sakit hatinya bertambah Apalagi ketika Kenghon mengakui bahwa dia mencintai cuing yang berwajah cacat dan buruk Daripada memilih dirinya yang cantik jelita Pemuda itu malah memilih gadis yang cacat wajahnya Hal ini amat menyakitkan dan mengecewakan hatinya Dan kini ia pergi ke Butong Pai untuk menghibur diri dan melihat apa yang terjadi di sana Pada suatu hari tibalah ia di kota HW6 Kota ini cukup besar dan locu memasuki pintu gerbang kota itu Karena hari telah senja, ia hendak melewakan malam di kota itu Mulailah dia mencari rumah makan yang juga merupakan penginapan Setelah melihat rumah penginapan yang dari papan namanya diketahui bernama Los Menhok Lai Ia lalu masuk ke rumah makan di depan penginapan itu Masuknya seorang wanita seperti Nyo Chu Yang cantik jelita dan sendiri pula Tentu saja menarik perhatian banyak orang Terutama para prianya Kebetulan dalam rumah makan itu Masa terdapat meja yang kosong Dan Nyo Chu disambut seorang pelayan serta diajak menuju ke sebuah meja kosong di sudut Puluhan pasang Meta Priya mengikutinya dan memandang dengan kagum Akan tetapi Nyo Chu tidak mengacuhkan Sudah biasa baginya melihat Meta Priya menantapnya penuh kagum Asal tidak ada yang berucap atau berbuat kurang ajar Ia tidak ambil peduli Akan tetapi hatinya tertarik sekali melihat seorang pemuda yang juga duduk seorang diri menghadapi meja Pemuda itu berusia kurang lebih 30 tahun Berwajah tampan dan gagah Bertubuh tinggi besar Dan wajahnya berbentuk bundar dengan macu yang lebar Pemuda itu duduk menghadap ke arahnya Akan tetapi pemuda itu bersikap tidak acuh Melihat ini hati Nyo Chu menjadi penasaran Belum pernah darah ini melihat laki-laki yang bersikap acuh tak acuh terhadap kehadirannya Sekalipun pemuda itu tak memandang kepadanya Wanita memang aneh Diperhatikan orang tidak suka Akan tetapi tidak diacuhkan juga tidak senang dan penasaran Dengan sengaja Nyo Chu menaruh pedangnya di atas meja Sambil agak dibanting untuk menimbulkan suara agar pria di depan itu memperhatikan dirinya Akan tetapi pria itu mengangkat muka dan hanya memandang kepada pedangnya di atas meja Sama sekali tidak melirik kepadanya Padahal semua pria yang berada di rumah makan itu menoleh kepadanya Kepada pelayan yang mengantarnya ke meja itu ia lalu memesan masakan yang mahal Juga dengan suara tinggi agar terdengar pemuda di depannya itu Akan tetapi kembali seng pemuda tidak mengacuhkannya Bahkan mulai makan kacang goreng yang berada di mejanya sambil sesekali minum araknya dari cawan Bila pemuda itu tidak mempedulikan Nyo Chu Sebaliknya ada empat orang pemuda yang tidak menyembunyikan kekaguman mereka Empat orang pemuda ini jelas merupakan pemuda-pemuda bangsawan atau hartawan Pakaian mereka mewah sekali dan usia mereka rata-rata 25 tahun Bukan main cantiknya Nona itu Hatiku seketika jatuh terdengar seorang di antara mereka berkata Suaranya cukup lantang untuk dapat terdengar oleh Nyo Chu Kasihan ia makan seorang diri Bagaimana kalau kita undang ia makan di meja kita kata orang kedua Bagus sekali Meja kita cukup lebar untuk ditempat di lima orang Akan tetapi bagaimana kalau ia menolak undangan kita dan marah kata yang ketiga Hem, siapa yang tidak mengenalku, si penakluk wanita? Belum, pernah ada wanita yang menolak undanganku Kalian lihat saja berkata orang keempat Seorang pemuda yang paling pesolek di antara mereka dan memang wajahnya tampan sekali Dia lalu bangkit berdiri dan menghampiri meja Nyo Chu Kepada gadis itu dia memberi hormat dengan merangkap kedua tangan di depan dada Nyo Chu menghadapinya dengan dingin dan tenang, tidak membalas penghormatan itu Maafkan aku, Nona Namaku Teng Sin, dan melihat Nona duduk seorang diri, kami berempat merasa kasihan Maka saya mengundang Nona untuk duduk makan bersama di meja kami Kami yang akan membayar semua pesanan Nona Marilah, Nona, kami mengundang dengan hormat Nyo Chu mengerutkan alisnya Meskipun pemuda itu secara tidak wajar mengundangnya makan bersama Namun ucapannya sopan dan ia masih dapat menahan diri Pemuda ini tidak kurang ajar, hanya mengundang makan dengan hormat Walaupun undangan itu tidak wajar karena mereka tidak saling mengenal Terima kasih Aku ingin makan sendirian di sini, tidak ingin ditemani siapapun juga Jawabnya dingin Aih, Nona Mengapa Nona menolak undangan kami? Kami bermaksud baik, Nona Aku Teng Sin selalu memandang tinggi gadis-gadis cantik dan sangat menghargai mereka Marilah, Nona, harap jangan malu-malu Kalau tadinya Nyo Chu hanya menunduk Kini ia mengangkat muka dan matanya bersinar tajam memandang kepada pemuda itu Mula-mula ke wajah lalu pakaiannya Pemuda yang tampan dan pesolek Model pemuda-pemuda yang suka mempermainkan wanita Sudahlah, jangan ganggu aku lagi Cepat pergilah kata Nyo Chu Masih dapat menahan kesabarannya Pergi atau engkau akan menyesal nanti Akan tetapi mana pemuda itu mau pergi? Dia telah berdiri di dekat Nyo Chu dan melihat betapa cantiknya gadis itu Nona begini cantik seperti bidadari Tentu berbudi mulia seperti bidadari pula dan tidak akan menolak maksud baik kami Marilah, Nona manis, engkau tentu akan mendapatkan kegembiraan makan semeja dengan kami Kami adalah pemuda-pemuda hartawan dan bahkan di antara kami ada yang menjadi putra jaksa Engkau akan terhormat kalau memenuhi undangan kami Pemuda itu tidak mau kalah dan terus membujuk Hem, sudah ditolak masih terus minta-minta dan merengk Sungguh bermuka tebal dan tidak tahu malu Terdengar suara orang dan ketika semua orang menoleh Ternyata yang bicara adalah pemuda yang makan kacang goreng itu Nyo Chu juga memandang dan melihat pemuda itu masih makan kacang goreng Akan tetapi kini pandang matanya ditujukan kepada pemuda hartawan itu Pemuda hartawan itu menjadi marah sekali dan dengan langkah lebar dia menghampiri pemuda yang mengeluarkan kata-kata mengejeknya tadi Siapa engkau? Berani mencampuri urusanku dan tiga orang pemuda lain juga sudah bangkit berdiri siap mengeroyok pemuda bermata lebar itu Akan tetapi pemuda itu hanya tersenyum Dia lalu mengambil empat biji kacang goreng, dimasukkan ke dalam mulutnya Kemudian dengan tiba-tiba dia menyemburkan empat biji kacang itu dari mulutnya Dan empat orang pemuda itu menganduh sambil merabah pipi mereka Ternyata semburan kacang itu mengenai pipi mereka dan terasanya ribukan main seolah pipi mereka disambar benda keras yang membuat pipi itu lecet dan kulitnya pecah Empat orang pemuda itu adalah pemuda-pemuda kaya yang biasanya tidak pernah disentuh orang Apalagi di antara mereka terdapat putra jaksa yang membuat mereka berani melakukan apa saja Kini, melihat ada orang berani menentang mereka bahkan melukai mereka Empat orang pemuda itu menjadi semakin marah Orang melancang dan kurang ajar Engkau pantas dihukum kata mereka dan empat orang itu maju hendak menghajar laki-laki itu Kini pria itu menenggak arak dari cawan dan kembali dan menyemburkan arak itu ke arah empat orang yang mengancamnya Kini empat orang itu terhuyung ke belakang, muka mereka rasanya seperti ditusuk banyak jarum sehingga mati mereka juga sukar dibuka Barulah mereka menyadari bahwa pemuda itu seorang yang berilmu tinggi Mereka menjadi ketakutan dan tanpa dikomando, mereka serentak mundur dan melarikan diri keluar dari rumah makan itu Mio Chu menjadi kagum Orang itu tentu lihai sekali dan ketika laki-laki itu memandang kepadanya Ia mengangguk dan berkata, terima kasih atas bantuanmu Pemuda itu pun mengangguk dan melanjutkan makan minum Mio Chu juga makan minum seolah tidak pernah terjadi sesuatu Pemuda itu selesai makan dan setelah membayar harga makanan, dia keluar lebih dulu Tidak lama kemudian, Mio Chu juga selesai makan, membayar harga makanan Ia lalu berkata kepada pelayan bahwa ia hendak bermalam di rumah penginapan hok lain itu Si pelayan segera mengantar Mio Chu masuk ke dalam dan mendapatkan sebuah kamar di loteng Kamar itu menghadap ke jalan sehingga dari jendela kamarnya Mio Chu dapat menjenguk keluar dan melihat lalu lintas di jalan raya yang berada di luar losmen itu Baru saja Mio Chu melepaskan buntalan pakaiannya dan bersiap hendak mandi, tiba-tiba dia mendengar suara ribut-ribut di luar Cepat ia menghampiri jendela dan menjenguk keluar Dan ia melihat betapa tidak begitu jauh dari losmen itu, terdapat seorang pemuda yang dikeroyok belasan orang Ia segera mengenal pemuda itu sebagai pemuda yang tadi sudah membantunya Cepat ia turun dari loteng dan keluar Pemuda itu memang benar-benar tangguh Para pengeroyoknya adalah tukang-tukang pukul yang memegang senjata golok dan ruyung Akan tetapi pemuda itu hanya dengan kedua tangan kosong saja melawan mereka, membagi pukulan dan tendangan Melihat ini, Mio Chu tidak sabar lagi dan segera berlari ke tempat itu dan terjun ke dalam perkelahian Belasan orang itu yang tadinya memang sudah kewalahan mengeroyok si pemuda, kini menjadi kalang kabut diterjang oleh Mio Chu Mio Chu juga tidak menggunakan pedangnya, hanya menggunakan kedua tangan dan kaki saja Akan tetapi dalam waktu singkat ia sudah merobohkan lima orang Pemuda itu pun dengan cepat merobohkan beberapa orang Para pengeroyok menjadi jori bukan main melihat sepak terjang dua orang yang sedang mereka keroyok Mereka segera melarikan diri sambil memapah teman-teman mereka yang sudah roboh Pemuda itu berhadapan dengan Mio Chu Terima kasih atas bantuanmu katanya sambil mengangguk Mio Chu balas mengangguk dan keduanya lalu pergi karena di situ terdapat banyak orang yang menonton Mio Chu kembali ke losmen dan segera mandi serta bertukar pakaian Akan tetapi sejak tadi dia tidak pernah dapat melupakan pemuda yang tadi dibantunya Seorang pemuda yang gagah, pikirnya dan diam-diam ia merasa betapa jantungnya berdebar aneh Pemuda itu sama sekali tidak memperhatikannya Bukan pemuda macu keranjang, bukan pemuda usil yang suka menggoda wanita Akan tetapi pemuda itu sungguh gagah dan lihai Pada keesokan harinya, Mio Chu melanjutkan perjalanan menuju ke Butong Pai Ketika ia tiba di luar kota HW6, ia melihat seorang pria berjalan di depannya menuju arah yang sama Meski ia hanya melihat dari belakang, namun hatinya berdebar karena dia mengenal orang itu sebagai pemuda yang kemarin Dia mempercepat langkahnya mengejar dan ternyata dugaannya benar Ia melampaui pemuda itu, pura-pura tidak melihatnya karena rasanya tidak pantas kalau ia sebagai seorang wanita menegur lebih dulu Perlahan dulu, Nona, terdengar suara pemuda itu Mio Chu menghentikan langkahnya dan memutar tubuhnya Kini dia berhadapan dengan pemuda itu Ah, kiranya engkau katanya dengan wajar Nona, tidak ku sangka akan bertemu denganmu di sini Kalau aku boleh bertanya, Nona hendak pergi ke manakah? Aku hendak pergi ke Butong San Wajah pemuda tampan itu berseri Ah, sungguh suatu kebetulan yang menyenangkan Aku pun sedang menuju ke Butong Pai, Nona Mio Chu memandang dengan tajam seolah-olah hendak menjenguk isi hati pemuda itu Apakah engkau murid Butong Pai? Sama sekali bukan Akan tetapi aku mengenal baik ketua Butong Pai dan aku menjadi tamu di sana Kalau memang engkau hendak pergi ke Butong San Apabila Nona tidak berkeberatan, kita dapat melakukan perjalanan bersama Ucapan pemuda itu wajar saja Akan tetapi kalau Nona keberatan, aku pun tidak akan memaksa atau kecewa Nio Chu diam-diam merasa gembira sekali Ia sudah tertarik kepada pemuda ini dan ingin mengenalnya lebih baik Ternyata secara kebetulan sekali bertemu di sini dan arah perjalanan mereka ternyata sama Tentu saja ia tidak tahu sama sekali betapa sejak pagi sekali tadi Pemuda itu dengan sembunyi sudah mengamatinya dan tahu bahwa dia meninggalkan Losmen dan pergi keluar kota Pemuda itu selalu membayanginya dan ketika melihat ia pergi ke jurusan itu Pemuda itu dengan jalan memutar mendahulunya Aku hendak ke Butong Pai dan mendengar bahwa di sana akan diadakan pertemuan orang-orang Kang Ou Aku pergi ke sana untuk meluaskan pengalaman Engkau tentu mengetahui tentang Butong Pai Apakah benar akan ada pertemuan besar di sana? Benar sekali, Nona Bahkan aku baru pulang setelah mengirim undangan-undangan dari Butong Pai Aku dimintai bantuan oleh ketua Butong Pai Dan sekarang, biarlah kami mengundang juga Nona untuk menghadiri pertemuan itu sebagai tamu agung Airh, kebetulan sekali kalau begitu Jadi Nona tidak keberatan kalau melakukan perjalanan bersamaku ke sana? Tentu saja tidak Terima kasih atas kepercayaan Nona padaku Nona, namaku Gulam Seng Kalau boleh aku mengetahui siapakah nama Nona? Namaku Siang Bikio Akan tetapi dunia Kang Ou lebih mengenalku sebagai Bikiam Nyocu Ah, jadi Nona yang disebut Bikiam Nyocu Sudah lama sekali aku mendengar dan mengagumi Bikiam Nyocu yang kabarnya pandai sekali menggunakan pedang Kiranya Nona lah orang itu dan sekarang bahkan aku mendapat kehormatan untuk melakukan perjalanan bersama Melihat kegembiraan pemuda itu Nyocu merasa senang Semua itu begitu wajar dan pemuda ini tidak bermuka-muka Melihat namamu tentu engkau seorang asing Boleh aku mengetahui dari mana engkau berasal? Gulam Seng menjawab Mari kita lanjutkan perjalanan kita sambil bercakap-cakap Saudara Gulam Seng Ahaha, aku harus menyebut apa padamu Sebut saja namaku tanpa embel-embel dan aku akan menyebut Nyocu kepadamu Kata Gulam Seng merendah Baiklah, Gulam Seng Aku melihat betapa hebat kepandainmu ketika menghadapi empat pemuda di rumah makan dan ketika tadi dikeroyok banyak tukang pukul Engkau dari perguruan manakah? Dan siapakah gurumu? Guruku hanya satu, yaitu Seng Dalai Lama di Tibet Airh, tidak mengherankan kalau begitu Dalai Lama adalah seorang yang sakti Aku pernah menghadap dia dan menyaksikan kehebatan ilmunya Mengapa waktu aku kesana engkau tidak berada di sana, Gulam Seng? Aku sudah lama sekali meninggalkan Tibet Sudah lebih dari lima tahun Tentu aku sudah pergi dari sana ketika engkau menghadap guruku Akan tetapi, mengapa engkau pergi menghadap guruku, Nyocu? Ada keperluan apakah engkau dengan guruku? Ahaha, aku sendiri tidak memiliki urusan apapun dengannya Akan tetapi aku mengantar seorang kawan bernama si Keng Hon Yang mendendam kepada Dalai Lama Karena Dalai Lama menyuruh para lama untuk membunuh gurunya yang namanya Gosang Lama Berdebar jantung dalam dada Gulam Seng Tentu saja dia telah mengetahui semuanya Gosang Lama itu adalah ayah kandungnya sendiri yang dihukum mati oleh Dalai Lama Karena telah memberontak Dan dia pun pernah bertemu dengan Keng Hon beberapa kali Bahkan pernah bertanding pula melawan pemuda itu yang dia tahu amat lihai Dan Nyocu ini agaknya bersahabat baik dengan Keng Hon Pada saat itu dia membutuhkan pembantu yang pandai dan begitu bertemu dengan Nyocu hatinya tertarik Apalagi mendengar bahwa nona ini dikiam Nyocu yang namanya tersohor Timbul niat di dalam hatinya untuk memikat gadis ini supaya suka menjadi pembantunya Setelah menggunakan siasat akhirnya dia pun dapat berkenalan dengan gadis ini Nyocu, sebagai seorang yang mempunyai ilmu kepandayan amat tinggi seperti engkau ini, apakah engkau tidak mempunyai cita-cita untuk masa depan? Nyocu menoleh sambil terus berjalan Cita-cita? Apakah maksudmu? Aku sudah puas dengan keadaanku yang sekarang Ahaha, mana mungkin orang puas dengan keadaannya sekarang? Orang harus memiliki cita-cita untuk memperoleh kemajuan dalam hidupnya Nyocu menghela nafas Cita-cita apa? Dia mengharapkan menjadi jodoh Keng Hon, tapi ternyata gagal dan ditolak pemuda itu Dia pun tidak kerasan tinggal di bengsan, di bekas rumah gurunya yang kini telah mengikuti decil yang kun, hidup di kota raja Saat ini aku belum mempunyai cita-cita, gulam seng Dan bagaimana dengan engkau? Apakah engkau memiliki cita-cita yang muluk? Tentu saja, aku bercita-cita membantu gerakan butong pai yang sedang berusaha menggulingkan pemerintah mancu Kalau gerakan itu berhasil, tentu aku memperoleh kedudukan yang tinggi sebagai pahalaku Alangkah senangnya kalau aku memperoleh kedudukan tinggi Aku akan memiliki kekuasaan, harta, juga dihormati dan dimuliakan orang Apakah engkau tidak ingin seperti itu? Nyocu diam saja, namun alisnya berkerut dan ia pun membayangkan, mengingat-ingat Kemudian dia mengangguk Kalau bisa demikian, tentu aku akan senang sekali Aku pun bercita-cita seperti itu, gulam seng Akan tetapi bagaimana caranya? Mudah saja, Nyocu Kalau engkau mau membantu aku, kelak tentu engkau juga akan memperoleh pahala yang besar Aku yang menanggung itu Kita bekerja sama dengan Butongkai serta dengan perkumpulan-perkumpulan lain Mengadakan pemberontakan dan menggulingkan pemerintah mancu Nah, mudah saja, bukan? Aku sendiri ingin sekali bekerja sama denganmu Kawan-kawan lain tentu akan bergembira mendengar bahwa Bikiam Nyocu mau bekerja sama dengan kami Hati Bikiam Nyocu semakin tertarik Darah ini tidak tahu betapa diam-diam gulam seng sejak tadi sudah mengerahkan ilmu sihirnya Sehingga dalam penglihatan Nyocu, gulam seng kelihatan sebagai orang yang amat baik hati dan wajahnya amat menarik hatinya Mereka melanjutkan perjalanan Gulam seng cukup cerdik sehingga dia bersikap sopan sekali terhadap Nyocu Bahkan pada suatu malam yang dingin, ketika mereka terpaksa melewatkan malam di hutan Ketika melihat Nyocu seperti orang yang sudah pulas Padahal dia tahu betul wanita itu belum tidurnya Dia melepaskan jubahnya dan dipergunakan untuk menyelimuti Nyocu Nyocu tahu akan hal itu Dan dia diam saja karena ker gulam seng menyelimutinya dilakukan dengan sopan Sedikitpun tangan pemuda itu tidak menyentuh kulit tubuhnya Gulam seng juga berjaga semalam suntuk untuk menjaga supaya perapian yang dibuat dari api unggun itu tidak sampai padam Demikian pula kalau mereka membutuhkan makanan, gulam seng selalu mencarikan untuk mereka Dalam perjalanan bersama ini, Nyocu melihat bahwa gulam seng lebih memperhatikan dirinya dibanding kenghon dahulu Tanpa kata ia dapat mengerti bahwa gulam seng jatuh cinta kepadanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!